Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita Dengan judul Didepak dari kursi kementerian Presiden Joko Widodo Usai terjerat kasus korupsi Mantan mensos Juliari Batubara Komentari Risma Yang kini menggantikan posisinya Seperti diketahui Wali kota wanita Pertama di Surabaya Baru-baru ini tengah menyedot perhatian Publik Tri Risma hari ini Kini telah didapuk Presiden Joko Widodo Untuk mengemban amanah Sebagai menteri sosial Resmi menggantikan posisi Menteri Juliari Batubara Yang tengah tersandung dugaan kasus korupsi Bansos COVID-19 Tri Risma hari ini resmi tunjuk oleh Presiden Joko Widodo Untuk menjadi jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju Wali kota Dua periode di Surabaya Itu ditunjuk secara resmi Oleh Presiden Joko Widodo Pada selasa sore Saya kira kita tahu semuanya Beliau adalah wali kota Surabaya ya Dan saat ini Bu Tri Risma hari ini akan kita berikan tanggung jawab Untuk menjadi menteri sosial Ujar Jokowi Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada selasa Dipercaya Dan diberikan amanah oleh Presiden Joko Widodo Untuk menjabat di posisi tersebut Tri Risma hari ini telah diresmi dilantik menjadi Menteri Sosial pada Rabu pagi Mengetahui posisi telah digeser dan digantikan oleh Tri Risma hari ini secara resmi Kini mantan mensos Juliari Viter Batubara Beri komentar untuk wali kota Surabaya Dua periode itu Saat melanjutkan proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 Juliari akhirnya keluar dari gedung merah putih KPK Jakarta Selatan Setelah 11 jam pemeriksaan Ditemui sekitar pukul 21.58 WIB Juliari mengaku masih terus mengikuti alur pemeriksaan Selain itu Juliari Batubara juga menepis keterlibatan putra sulung Presiden Jokowi Dalam dugaan korupsi bansos COVID-19 tersebut Gibran Raka Buming Raka sebelumnya ramai disebut-sebut telah merekomendasikan PT. Sri Rezeki Isman Tekstil TBK Atau PT. Sri Tech Dalam pengadaan goodie bag bansos di Kementerian Sosial Telah ditepis oleh Juliari Batubara Berita tidak benar Jelas Juliari singkat Setelah mengomentari hal tersebut Juliari justru memuji Jokowi yang telah menunjuk Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial Menggeser posisinya Presiden tidak salah pilih Bu Risma sangat berkompeten Tutur Juliari Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog Berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai kemudian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!